Empat poin perjanjian pertobatan Panji Gumilang, Panji Gumilang sudah membubuhkan tanda tangan di atas materai mengenai janji untuk bertobat di kasus penodaan agama. Ada empat poin perjanjian pertobatan yang pimpinan Ponpes Al-Zaitun itu disampaikan langsung di hadapan MUI Pusat. Keempat poin pertobatan Panji Gumilang turut disampaikan pimpinan Ponpes Darul Ilmi Tasikmalaya Ruslan Abdul Ghani. Ruslan diketahui menjadi salah satu pelapor di kasus Panji Gumilang bersama Forum Ulama Tasikmalaya beberapa waktu yang lalu. Surat perjanjian yang ditanda tangan PG, Panji Gumilang, dan MUI. Isinya ada empat poin tentang perjanjian pertobatan Panji Gumilang, katanya saat dihubungin detik jabar via telepon di Bandung, Kamis, 5 Oktober 2023. Ruslan Abdul Ghani menyatakan, poin pertama perjanjian itu berisi Panji Gumilang tidak akan lagi mengembangkan ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sudah diakini oleh umat Islam Indonesia. Kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam dan masyarakat Indonesia terhadap kegaduhan yang telah terjadi. Selanjutnya, Panji Gumilang secara pribadi dan kelembagaan Pondok Pesantren Al-Zaitun bersedia mendapatkan pembinaan dari Kemenak dan MUI. Dan yang terakhir Panji Gumilang bersedia mencabut gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Ada empat poin perjanjiannya, tapi yang kami ikutin di forum ulama Tasik Malaya tiga poin itu. Bagi kami ini udah bagus, karena poin tuntutan kita juga sama, ungkap Ruslan Abdul Ghani.